Intro Kembali lagi di Liga Komunitas Stand Up Let's Stand Up Intro Episode Grand Finale dipersembahkan oleh KFC Dan jagonya ayah Dan sekarang itu adalah Babak Battle Untuk perebutan juara tiga antara Stand Up Indo Bogor Melawan Stand Up Indo BTS Dan ada beberapa peraturan dalam menjalani Babak Battle ini Yang pertama adalah tidak boleh Sarah Dan yang kedua tidak boleh kontak fisik ketika menghackling gitu ya Dan juga harus menghackling di saat yang tepat Dan juga harus menyelesaikan beatnya Dan di tangan saya ini sudah ada fishball Oke disini berisikan kata-kata yang berdasarkan tema kita malam ini Yaitu adalah persahabatan Alright kita langsung saja ke sana Putar rumah Friendzone Solidaritas Nongkrong Nongkrong Curhat Oke langsung Bakri Friendzone Curhat Nongkrong Solidaritas Solidaritas Dan sekarang saatnya Babak Battle Salam Solidaritas Gue mau terima kasih sama Kompas TV dengan adanya program LKS Solidaritas tim Stand Up Indo Bogor semakin membaik Coy 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 Stand Up Stand Up Jangan mabok gitu dong Slow aja nih temen-temen Kau ini bertiga mabok juga nih Tapi gak berisik kayak lu Nih nih liat Mamdu mabok apa Mamdu Cherrybell Cherrybell of lossan Nih babab nih Bab mabok apa bab Mabok angin Aduh Ngeri Ngeri Ini Kenceng buat ini Mabok apa Putra Enggak mabok Cuma solid aja Solid ini Persahabatan Yang satu Nge-hackling Oke lah Oke Oke yang satu Jangan disebut ya Solidaritas Solidaritas Gue mau terima kasih sama Kompas TV Karena berkat adanya program LKS Solidaritas Tim Setup Inubogor Semakin membaik Misalkan Kalau misalnya Bangkoide Jatuh sakit Kita Pasti akan menjenguk Kalau misalnya Pajar Nugra Jatuh sakit Kita pasti kasih buah Misalkan Bakri sakit Kita bingung Virus kok bisa sakit Curhat Curhat itu selalu identik Dengan hal yang lu pertanyain Dan lu curhatin ke temen lu Curahan hati Dan sampai sekarang Hal yang selalu pengen gue curhatin adalah Bang wudu dulu bang ya Gue akuin ya Gue akuin Tadi Bogor ya kan Nge-hacklingnya kompak banget Karena mereka tuh megang prinsip Prinsip kayak lagu Tunggu lagu persahabatan Persahabatan Bagai kepongpong Kebukti Bakriyadi aja ditemenin Ya dan lanjutin Curhat-curhat itu berhubungan Dengan hal yang lu resahin Dan sampai sekarang Yang masih gue resahin itu adalah Sekolah Sekolah ini terlalu banyak Pertanyaan yang gak penting Kayak misalnya pertanyaan kayak gini Ayah kamu memberikan kamu Tiga buah permen Ibu kamu memberikan kamu Empat buah permen Apa jawabannya? Pertanyaan kayak gini Kan jawabannya udah jelas Yang ngucapin terima kasih Terima kasih Saya Bang Gunarto Gue tuh suka Sebal kalo misalkan gue Lagi ada masalah gitu kan Terus gue pengen curhat ke temen gue Tapi temen gue tuh Gak mau gitu dengerin curhatan gue tuh ya Katanya waktu itu Waktu itu gue pengen bilang kayak gini Pajar Pajar kaget Mereka nge-hacklingnya ramean ya Gue juga mau ramean Saya orang miskin Saya orang miskin Situ orang miskin Situ orang miskin Loh kok dua-duanya miskin jar Yang kayaknya siapa? Yang kayaknya kan juara satu sama dua Oh iya Gue tuh suka sebal Kalo misalkan lagi ada masalah Terus gue pengen curhat Dan temen gue tuh gak mau gitu Ngedengerin curhatan gue Kayak waktu itu gue bilang Bro gue pengen curhat Ah kagak mau ah Gue lagi males dengerin curhat Mending gue denger radio Padahal di radionya lagi nyariin Acara curhat Assalamualaikum Solidaritas Saya ini kawanan Menjungjung tinggi Waktu kuliah Menjungjung tinggi Namanya Solidaritas Jadi Bak Lu lagi ngapain bak Hitung LPM bang Oh Jadi berapa dia LPMnya? Sintak error Jadi solidaritas itu adalah Menjungi tinggi solidaritas Jadi ada satu temen saya yang dihukum Saya juga ikut dihukum Ada temen saya yang gak makan Saya juga harus gak makan Sampai ada temen saya yang kecelakaan Saya Ya saya hati-hati lah ya Itu temen sendiri lah Hati-hati Udah kesakit itu Kakinya patah Selananya robek Motornya 107 juta Begin kebut Kredit Nongkrong Gue tuh kalo nongkrong sama temen-temen gue Suka ngelakuin hal-hal aneh Misalnya ada cewek lagi jalan Itu pasti kita godain Dia gak neok Dia masih gak nengok Put, lu ngapain? Ngepet 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 nyari apaan? Nyari lucunya Ya Allah gue dihacklingnya sakit hati gue Bang Koy Jangan sakit hati Gue kasih hati gue buat lu Oke gue udah gak sakit hati ya Lanjut Iya gue tuh suka ngelakuin hal bodoh Kalo nongkrong sama temen-temen gue Misalnya ada Cewek lewat kita godain Wih twiw Eh dia gak nengok Wih twiw Eh dia gak nengok juga Wih twiw Kalo malah merinding Taunya ngelewat cewek gombel Nongkrong Gue biasanya temen-temen gue tuh nongkrong di tukang nasi goreng gerobak Tukang nasi goreng gerobak ini berisik banget kalo masak Aduh nonton TV dulu lah Coba liat channelnya Ya Ah garing nih coba yang lain Apaan sih gak jelas coba yang lain Bang Bokir Enggak manggil doang Tukang nasi goreng itu berisik banget kalo masak ya Masukin garam Masukin mecin Garam mecin udah masuk Gasnya habis Ini jangan-jangan ini ya Kalo ikut acara lomba masak berisik juga gitu Terus dibawakan diwawancarin sama jurinya Bang Udin Masakan Bang Udin enak Cuma kurang track-track-track Coba track sekali lagi Sekali lagi Wih sombong belum menang udah star sindrom Star sindrom masuknya Bakri tuh sering curhat sama temen Bakri di tempat nongkrong Soliditas mereka tuh tinggi Bakri Apa lagi Aku sayang sekali Dora Yaki Terima kasih atas tacklingnya Dulu Bakri sering curhat sama temen Bakri di tempat nongkrong Mereka tuh soliditasnya tinggi Apalagi Amanda Masih inget kan sama Amanda Bakri pernah menyatakan cinta sama Amanda Tapi Alhamdulillah Akhirnya Amanda menganggap Bakri sebagai teman Padahal dulunya sebagai hayalan Friendzone Kalian laki-laki tuh masih beruntung Dianggap cewek friendzone Justru gue mengharapkan posisi itu Bang Koy Bang Koy Jangan dicatet Itu belum ada nama latinnya Gue decking Kayaknya gue harus lapor mamah gue Halo ma Ma Puter decking Puter harus ngapain ya Apa Oh yaudah mamah kondangan dulu Mamah gak berguna Friendzone kalian tuh masih Laki-laki tuh masih mending ya Dia nganggap friendzone sama cewek lain Gue marah posisi itu Soalnya selama ini cewek itu gak nganggep gue friendzone. Dia cuma nganggep gue amazon. Asalkan lo tau, anak onda juga butuh temen curhat. Nah, kita di Bobok Battle dari Stand Up Indo Bogor dan Stand Up Indo BTS. Silahkan komentar untuk Bobok Battle dari Pak D. Indro. Kesimpulannya secara garis besar. Stand Up-nya dari satu pihak ada yang baik. Hackling-nya yang agak beradab dari satu pihak yang lain juga. Itu aja mungkin. Tapi setelah ini kita masih punya yang seru karena kita akan langsung berangkat ke Grand Final. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap di Liga Komunitas Stand Up! Let's stand up! Terima kasih telah menonton!